Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sahabat ayo belajar IPA long time nosi Dimanapun berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Di video kali ini kita akan belajar sedikit mengenai tumbuhan pisang Di antaranya yaitu Mengapa tumbuhan pisang hanya berbuah satu kali? Mengapa satu batang pisang hanya tumbuh satu kali lalu mati? Mengapa ada tumbuhan pisang yang bisa berbuah lebih dari satu tandan dalam satu batang? Tanpa berpanjang lebar kata lagi Yuk kita belajar IPA bersama Tumbuhan pisang dikenal sebagai salah satu tumbuhan buah yang banyak ditemui di wilayah tropis seperti Indonesia Jenis tumbuhan dengan nama latin Musa SP ini berkembang biak dengan cara bertunas Dan dikenal hanya dapat berbuah sebanyak satu kali dengan berbuah hanya satu tandan Mengapa demikian? Tumbuhan pisang hanya berbuah satu kali karena tumbuhan ini merupakan umbi yang memulai siklus hidupnya dari tumbuhan induk Tumbuhan pisang merupakan tumbuhan herba atau barbatang basah atau berair Ia bukan pohon karena tidak berkayu Definisi dari pohon adalah tumbuhan berkayu atau memiliki jaringan kayu dengan batang utama dan tajuk yang jelas Dilihat dari definisi tersebut jelas sekali bahwa tumbuhan pisang bukan termasuk pohon Meskipun segilas terlihat seperti pohon Batang pada tumbuhan pisang sebenarnya adalah pelepah daun yang melebar dan menumpuk atau biasa disebut dengan pseudostem Tumbuhan pisang akan menumpuhkan tunas dari rizomnya Rizom adalah batang yang menjalar di bawah tanah Jika kita perhatikan struktur dari batang pisang Maka akan kita lihat bahwa batang pisang terdiri dari batang semu atau pelepah pisang yang tersusun secara rapat Menutupi batang sejatinya Yang biasa kita sebut batang pisang ini sebetulnya bukan batangnya Tapi pelepah daun yang membesar dan berlipat-lipat Kira-kira seperti bawang raksasa Lalu batang sejatinya yang mana? Batang pisang sendiri terkubur di dalam tanah Bentuknya bulat seperti jahe raksasa Inilah yang disebut dengan bonggol pisang atau krom Tumbuhan pisang akan berbunga kemudian berbuah sebanyak satu kali saja dan umumnya hanya satu tandan Sebab pisang hanya memiliki satu batang sejati Maka ketika tumbuhan pisang berbunga dan berbuah Pisang mengalami stak pertumbuhan atau berhenti untuk tumbuh Yang artinya masuk pada tahap kematian Kehidupan tumbuhan pisang akan dilanjutkan oleh tunas yang tumbuh dari rizom di dekat pangkal induk Karena tumbuhan pisang hanya dapat berbuah satu kali dalam siklus hidupnya Maka pohon pisang tergolong dalam jenis tanaman semusim atau tanaman tahunan Nah itu pula alasan mengapa tumbuhan pisang hanya tumbuh sekali lalu mati Jika kalian bertanya mengapa pisang yang sudah berbuah ditebang Mengapa tidak diambil buahnya saja dan dibiarkan tumbuh lagi Apakah pohon pisang tidak bisa berbuah lebih dari sekali Ya kita ulangi lagi ya Sebatang pisang hanya menghasilkan satu tandan pisang dan akan mati setelah itu Namun tumbuhan tersebut akan menumbuhkan tunas baru sebelum mati Siklus tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 10 tahun Jadi tumbuhan pisang akan tetap hidup jika belum berbuah walaupun ditebang berkali-kali Setelah tumbuhan ini menghasilkan buah dan menumbuhkan tunas baru Setelah itu maka tumbuhan ini akan mati saat ditebang Jadi walaupun diambil buahnya saja misalnya batang tersebut tidak akan berbuah lagi Jadi menilai tebang saja kan Namun beberapa kali terjadi fenomena tumbuhan pisang yang berbuah lebih dari satu tandan Hal ini kerap menjadi perhatian warga di sekitar tempat tumbuhnya pisang tersebut Karena menganggapnya sebagai kejadian yang tidak biasa Mengenai fenomena ini Peneliti dari Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tumbuhan Pusat Penelitian Biologi LIPI Yuyu Suryasa Ripurba menyebutkan bahwa Tumbuhan pisang bisa mengeluarkan buah lebih dari satu tandan dalam sekali berbuah Karena mutasi alami Namun mutasi alami ini ada yang stabil dan ada yang tidak stabil Mutasi alami yang stabil maksudnya Anakan akan menghasilkan buah yang sama banyaknya dengan indukan Misalnya jika induk menghasilkan 6 tandan buah Maka anakan dari induk tersebut juga 6 tandan Anakan dari siklus berikutnya juga sama Namun nyatanya yang pernah ditanam oleh ibu Yuyu Anakan dari induk yang menghasilkan 6 tandan buah Hasilnya tidak sama dengan indukan Anakannya hanya menghasilkan 2 tandan Dan anakan pada siklus selanjutnya hanya menghasilkan 1 tandan buah saja Jadi mutasi alami yang dialami pada pisang ini adalah Jenis mutasi alami yang tidak stabil Nah begitu sahabat ayu belajar ipa Sedikit informasi mengenai tumbuhan pisang Semoga bermanfaat Sekian dulu video kali ini Selamat beraktifitas ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!